Tidak lagi ditemani para sosialita, Borok Syahrini sering pinjam barang branded dikuliti, udah paham sepak terjangnya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sempat akrab dengan Syahrini Nina Kaginda. Kini tak lagi akrab usai sang penyanyi dipersunting oleh konglomerat Reino Barak. Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita yang sama-sama seorang pengusaha. Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya dan memperlihatkan sebuah superkar mewah. Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syahrini yang sampai saat ini, hanya membagikan foto-foto di pinggir jalan seorang diri. Perbedaan menohok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen. Melihat hal berkebalikan tersebut, publik langsung ramai berikan beragam komentar nyinyir untuk Syahrini. Netizen menduga jika persahabatan Syahrini dengan rekan-rekan sosialita lain rektak. Sebuah publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya pasti paham kali sepak terjangnya Om Matini sindang layah. Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya, hidupmu gak seindah omongan, komentar netizen. Nina sama suka ngeledek ya, tini pas panas membara karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang. Sahut yang lain, cuma mau pesen sama mbak Nin dan CSK, hati-hati kalau nyetir takut ada budi lagi geret koper dan foto-foto di pinggir jalan. Takut keserempet ya kan, sindir netizen. RIP kegelamoran itu ditinggal semua orang yang pernah pinjemin di atas baju, sepatu dan lain-lain. Imbuh yang lain, jangan kawal beli supercar, kawal dia beli rumah sendiri dan bikin konten home tour aja. Sahut netizen Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya Syarini dan Reino tinggalkan Reino Barak, barang istri Reino Barak jadi sorotan netizen. Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami, Reino Barak Syarini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut. Momen Syarini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik. Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syarini yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut. Diketahui penyanyi Syarini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak. Namun kini artis 41 tahun yang akrab di Sapa Inces tersebut pergi meninggalkan Singapura. Bahkan Syarini juga sempat berhadir raya di Singapura bersama suami tercintanya, pengusaha Reino Barak. Dari Instagram pribadi Syarini, kakak Aisyarini itu pioneer naik pesawat. Syarini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana. By For Now Sin Siapo, perang Syarini dalam caption. Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off. Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi. Tak lupa, Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan. Bismillahirrahmanirrahim ujar Syarini. Diketahui Syarini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak. Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya. Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung, kini Syarini sudah menyendang status nyonya Reino Barak yang notabene adalah seorang konglomerat muda. Kini usai tak lagi aktif bekerja, Inces lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bepergian ke luar negeri dan liburan dengan suaminya tersebut. Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak, lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Inces mengungkap keutamaan mentaati suami. Baca juga. Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis. Taati suamimu surga bagimu, ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya. Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya. Meski terus masih bersinar hingga sekarang, Masyawa ujar Inces. Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV, pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya. Menemani perjalanan bisnis suami, jawab Syahrini. Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak, Ia akan mendapat uang saku 3 kali lipat dari honornya saat menggung. Karena bakal dapetnya 3 kali lipat dari perform lanjut Syahrini. Oh, uang sakunya lebih besar tangga prafi amat. Ia benar kata Syahrini mengakui, uang menggungnya masuk ke uang sendiri tanda Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!